Pedang 3 Dimensi Jilid 14. 7 pengemis itu berseru kaget. Mereka masing-masing tak sempat menarik tongkat, menarik pun juga tak guna. Pedang di tangan Kaosin bergerak cepat dan semua tongkat buntung, papas seperempat lebih dibacok pedang pemuda ini. Dan ketika mereka berseru kaget dan harus melempar tubuh bergulingan dikejar pedang maka Kaosin sudah memburu mereka dalam gerakan yang disebut Khoai Kiyambui Kwei, pedang siluman mengejar iblis, berturut-turut dia menusuk dan membabat. Lawan dipaksa menangkis lagi dan tongkat menjadi semakin pendek, bahkan tongkat di tangan T.W.A.Kai dan J.Kai serta S.M.Kai tinggal sepergelangan tangan, tak kuat bertemu pedang di tangan pemuda itu. Tentu saja mereka pucat dan nyaris terbabat pula pergelangan tangan mereka. Dan ketika tiga pengemis utama ini tertegun dan Kaosin menggerakkan kaki empat kali berturut-turut maka empat pengemis muda terlempar keluar panggung sementara ujung pedang sudah berhenti di kulit leher T.W.A.Kai dalam satu getaran siap menusuk. Ah T.W.A.Kai pucat bukan main. Dia melihat Kaosin menodong pedangnya, tertawa mengusap keringat. Gerakan tadi memang memakan banyak tenaga. Kaosin sudah berdiri di depan pengemis itu dengan pedang menempel di kulit leher. Kalau dia meneruskan gerakannya tentu T.W.A.Kai tewas, pengemis tertua ini terbelalak dengan muka seputih kertas. Dan ketika dia sadar dan membuang sisa tongkatnya maka T.W.A.Kai menjura dan Kaosin menurunkan pedangnya. Sobat Shikau, kau memang hebat. Kami Kang Lem Jitkai kalah. Kaosin memasukkan pedangnya. Penonton di sekitar tempat itu tiba-tiba bersorak gemuruh. Tadi mereka mengkhawatirkan nasib pemuda ini namun tak disangka dalam gebrak yang begitu cepat pemuda ini berhasil merubah keadaan. Pedang mautnya itu mampu membacok putus semua tongkat di tangan lawan, dalam gerak yang begitu cepat dan memukau. Tak ada di antara mereka yang tahu kapan Kaosin mencabut senjatanya. Maka begitu T.W.A.Kai menyatakan kekalahannya dan semua orang kagum akan kelihayaan Kaosin tiba-tiba sorak yang begitu gembira memuji murid Hu Beng Kui ini dalam kemenangannya yang menakjubkan. Satu dikeroyok tujuh namun Kaosin di atas angin, tiba-tiba pemuda itu mendapat tepuk tangan riuh yang membebisinkan telinga. T.W.A.Kai tak ada muka lagi dan sudah melayang turun, diikuti pula oleh Jikai dan Semkai. Dan ketika tiga pengemis itu ngeloyor pergi di susul empat saudaranya yang meringis terlempar dari panggung yang tinggi maka kemenangan ini membuat nama Hu Beng Kui terkenal dan Kaosin pun disebut-sebui sebagai murid yang tangguh dari jago pedang itu. Padahal Kaosin adalah murid termuda, putra-putri Hu Beng Kui sendiri belum turun tangan karena di sana masih ada empat murid kepala yang lain, yakni Chun Li dan tiga Su Hengnya itu. Dan begitu hari itu Hu Beng Kui mendapat kemenangan mudah atas tujuh pengemis dari Kang Lem maka orang ramai membicarakan ini dan hari pertama tak ada pertandingan berikut. Hari itu yang mendaftar memang baru Kang Lem Jitkai. Siang hari sampai malam hanya nama keluarga ini yang disebut-sebut juga tentu saja Kaosin. Dan ketika keesokan harinya tak ada yang berani menantang hingga orang menjadi gelisah karena berarti pertunjukan menarik bakal tak ternikmati mendadak sore hari menjelang malam datang berturut-turut dua rombongan kecil. Yang pertama adalah empat manusia-manusia gundul. Mereka menyebut diri sebagai empat harimau hitam, kulit mereka memang hitam-hitam dan melihat gerak-geriknya jelas dari golongan kasar. Mereka kokoh dengan lengan yang besar-besar, tampak kuat dan tegap. Tak ada yang tahu dari mana sebenarnya empat orang ini, logap bicaranya. Menunjukkan daerah utara. Meti mereka yang membelalak besar mudah menciutkan nyali, bersinar-sinar dan buas seperti harimau saja. Dan karena Wu Bengkui sudah kecewa melihat kemunculan Kang Lam Jipkai sebagai penantang pertama yang termasuk kelas kurem maka Wu Bengkui tak mau menyambut dan menyuruh dua anaknya menerima penantang. Kalian saja yang menerima. Aku baru akan muncul kalau yang datang adalah ketua-ketua partai atau orang-orang ternama. Beng An dan adiknya mengangguk. Memang ayahnya harus menjaga gengsi, bukan sombong. Semata bersikap begitu demi menjaga wibawa. Tak boleh sebarang orang berhadapan dengan ayahnya itu. Ku Bengkui si pedang maut harus menempatkan diri dalam tempat teratas, apalagi berani menantang orang-orang Kang O dengan resiko tinggi. Beng An dan adiknya mewakili ayah mereka. Dan ketika petang itu mereka menerima empat harimau hitam yang sudah melotot melihat kecantikan Swat Lian yang menonjol maka rombongan kedua, sepasang wanita cantik menyusul belakangan di antar Chun Li. Sumoy, ini B.I. Chiam Sian Li, Dewi Jarum Cantik, dari Provinsi Fukien. Datang menantang kita memenuhi undangan. Empat harimau hitam melotot semakin lebar. Di ruangan itu tiba-tiba muncul tiga wanita cantik. Swat Lian menjadi sebal dan muak. Empat laki-laki gundul itu terkekeh, meti mereka jalang berganti-ganti memandang dirinya dan B.Ciam Sian Li. Tentu saja B.Ciam Sian Li juga tahu dan ada pandangan marah pada sepasang wanita cantik itu, Chun Li mengerutkan kening. Dan ketika Beng An menerima tamu-tamu itu dan bagaimanapun mereka harus menyambut baik maka Beng An mendahului adiknya berkata tenang, ikut mendongkol melihat kejalangan meta empat harimau hitam. Cui sekalian puterima, mari ke panggung dan kita bicara di luar. Enam tamu itu mengikuti. Penonton sudah terbelalak, mereka juga telah mendengar kedatangan tamu-tamu baru ini. Beng An berkelebat ke atas dan menyuruh semuanya naik. Empat harimau hitam terbahak dan melayang mengikuti Beng An, B.Ciam Sian Li disuruh menunggu di bawah karena mereka datang belakangan, empat harimau itulah yang harus dilayani dulu. Dan ketika Beng An tiba di sana dan melihat empat harimau sudah melayang dengan ringan maka pemuda ini menjura menyambung kata-katanya, Sui Nghyong, empat laki-laki gagah, kami dari keluarga Hu sebelumnya mengaturkan terima kasih atas perhatian Sui. Sebagai mina biasa yang telah jadi peraturan kami maka Sui dipersilahkan bertanding menghadapi murid termuda dari ayah kami. Kalau Sui dapat memenangkan pertandingan ini barulah Sui menghadapi berturut-turut murid yang lain sebagai jenjang peningkatan. Tapi kalau dalam babak pendahuluan ini Sui kalah harap Sui mundur dan tidak coba-coba mengikuti pibu. Wah, mana Hote Hiap? Masa dia tak muncul. Ayah kami akan muncul kalau kalian dapat menyelesaikan pertempuran dari pertempuran, Sui Nghyong. Kalian tak perlu khawatir dan sebaiknya mulai dulu jenjang pertama, inilah murid termuda ayah kami, Kaosin Suheng. Lalu memanggil Kaosin yang sudah bersiap di bawah panggung bengan memperkenalkan sutenya yang baru-baru ini menggemparkan kota Cebu. Inilah Suheng kami, Kaosin. Harap kalian selesaikan pibu ini dan kami menonton di bawah dan turun meloncat ringan bengan sudah membiarkan murid ayahnya berhadapan dengan lawan, membuat empat harimau itu terbelalak. Kaosin menjura. Benar. Kaosin menjura. Kaosin menjura. Kaosin menjura. Benar. HMM, kau rupanya lemah, orang shikau. Bagaimana kalau kau dan putra-putri Hotai Hiap itu maju sekalian? Peraturan tak menyebutkan begitu. Kalian harus merobohkan aku dulu sebelum bertemu saudara-saudaraku yang lain, Kaosin mendongkol. Baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Wu'ut dan harimau gundul yang tiba-tiba berkelebar tanpa banyak memberitahu ini mendadak sudah mengeluarkan cakar harimaunya dan menyerang Kaosin, dikelit dan memaksa Kaosin mundur karena lawan tiba-tiba terbahak, orang itu menerjang lagi dan melakukan gerak memutar. Kaosin menghindar lagi ke kiri namun orang di kiri nunubruknya dua harimau kiri mergeroyok. Yang kedua ini pun menggunakan cakar harimaunya. Dan ketika Kaosin mengelak ke belakang tapi orang di belakang menyerang dan berkelit ke kanan orang di sebelah kanan juga menyerang maka berturut-turut serta cepat dan bertuwi-turi Kaosin dikeroyok empat harimau yang sudah maju berbareng. Haha, keluarkan pedangmu, anak muda. Biar kami lihat sampai di mana kesohornya ilmu pedang Giam Lokiam Sud. Kaosin terkejut. Mengelak dan berlompatan saja ke sana-sini menghadapi empat harimau ini ternyata payah. Dia harus mengerahkan ginkeng beradu cepat, bukan main orang-orang gundul ini. Dan ketika diakualahan mengelak dan bertelit maka satu serangan di kiri terpaksa ditangkis. Plaak. Cakar harimau itu mental. Pemiliknya melotot berseru marah, temannya di sebelah kanan membentak dan menyerang, lagi-lagi Kaosin menangkis. Dan ketika cakar harimau itu pun terpental namun Kaosin terkejut karena lengannya pun terasa pedas dan sakit. Maka dua yang lain menerjang sambil memaki, tak dapat berkelit dan ditangkis dan senjata itu pun menjerat di tubuh Kaosin. Baju pemuda ini robek dan Kaosin terhuyung. Untung dia sudah mengerahkan singkangnya melindungi kulit dan tubuh. Kaosin marah dan ketika lawan juga terkejut karena pemuda itu tak terluka oleh cakar harimau. Maka mereka yang tajam maka empat orang ini berteriak dan mulai meraung. Bunuh dia, keluarkan M.G, senjata rahasia. Kaosin terbelalak. Empat lawannya tiba-tiba mengeluarkan senjata kecil M.Irip bintang, menghamburkan ke arahnya sementara cakar di tangan juga terus menyerang bertubi-tubi. Tentu saja Kaosin kaget dan marah. Ini bukan lagi pibu, pertandingan persahabatan, melainkan perkelahian ganas. Empat lawannya itu mendadak buas dan tidak tahu diri, di tempat tuan rumah berani menyerang seperti itu. Maka ketika lawan memekik dan menyerangnya dengan bantuan M.G segala mendadak Kaosin mencabut pedangnya, membanta dan sudah meloncat tinggi berjungkir balik, semua senjata rahasia disapur untuh. Sinar pedangnya bergulung dua kali membentuk angka delapan. Dan ketika lawan terkejut dan berseru tertahan mautnya, Kaosin mengeluarkan jurus mautnya yang disebut Biang Lala menikam iblis. Empat kali pedangnya bergerak dan cakar harimau itu pun dibabat putus, senjata di tangan pemuda ini ternyata tajam. Kaosin sekarang tak mau lagi bersikap sungkan kepada tamu, mereka mendahulunya berbuat ganas. Dan ketika lawan terpekik dan tertegun melihat cakar harimau putus di tangan mendadak sinar pedang di tangan Kaosin membalas empat leher lawannya dalam jurus maut itu. Suheng, jangan membunuh. Seruan itu menyelamatkan jiwa empat harimau ini. Mereka tak mungkin mengelak, gerak pedang terlampau cepat bagi mereka, sinarnya berkeredat menyilaukan mata. Tapi begitu, Kaosin terkejut oleh bentakan bengan dan otomatis mengurangi tenaga maka pedang menyentuh lemah menggores kulit leher lawan. Kret-kret-kret, empat harimau itu terguling. Mereka terkejut mengeluh tertahan, kulit leher mereka terluka, tidak dalam namun mengucurkan darah. Itulah berkat kemurahan lawan. Dan ketika Kaosin tegak di depan mereka dengan muka menahan marah maka bengan berkelebat ke atas panggung menegur empat harimau ini. Sinhou, empat harimau, tak diperkenankan sekalipun memergunakan senjata rahasia di sini. Kalian melanggar peraturan, ennyahlah. Empat harimau itu malu. Kegirangan dan kesombongan mereka mendadak padam, mereka memang kalah, juga salah. Kalau putera Wengkui ini tak membentak Suhengnya untuk tidak melakukan pembunuhan tentu mereka sudah terkapar tak bernyawa. Jurus maut dari pedang di tangan lawan tadi terlampau hebat. Mereka tiba-tiba gentar. Maka ketika bengan menegur mereka dan menyuruh mereka enyah tiba-tiba empat harimau ini menunduk dan beringsut bangun, turun dan pergi meninggalkan panggung dengan kemaluan tak terhingga besarnya. Mereka telah pecundar. Dan begitu empat harimau ini pergi menelan kekalahan mereka mendadak penonton bersorak memuji kemenangan Kaosin. Untuk kedua kali mereka melihat kelihayan ilmu pedang pemuda itu, tak sampai dua-tiga jurus lawan dibuat roboh. Benar-benar hebat Giam Lokiam Sud itu. Dan ketika empat harimau pergi dan penonton masih gaduh dengan suara mereka maka bengan mengundang Biciam Sian Liang sejak tadi memandang pertempuran di atas, menyuruh mereka itu naik. Dua wanita ini melayang ke panggung Lwi Tai. Tentu saja sorak penonton seketika berhenti dan mereka mendecah. Melihat peristiwa menarik ini. Baru kali ini ada penantang wanita cantik. Dan ketika dua wanita itu sudah di atas dan mereka tersenyum memandang bengan maka pemuda ini menjura berseru nyaring, Jiwi Li Hiap, dua wanita gagah, pertandingan pertama telah berakhir. Jiwi, kalian berdua tetap menghadapi Kaosin Suheng. Siapkah kalian? Kami siap, Kong Chu, seorang di antara mereka berseru merdu. Tapi apakah saudara Kaosin tak terlalu capai? Hektometer, Beng An mengerutkan keningnya. Kukira tidak, Nona. Suhengku dapat bertempur dua-tiga jam tanpa beristirahat, kami sudah terbiasa. Kalau Nona siap silahkan maju, tapi ku peringatkan di sini bahwa tak diperkenankan memergunakan senjata gelap dalam pibu yang bersifat persahabatan ini. Kami tahu, si cantik kembali tersenyum. Dan kami akan mematuhi peraturan, Kong Chu. Kami siap merobohkan Suhengmu. Beng An melayang turun. Kedip dan sinar matu Bichiam Sian Li mengharuskan dia cepat-cepat meninggalkan lawan. Dua wanita cantik itu rupanya menaksir, Beng An menekan guncangannya dan Seng adik tersenyum. Pandang matu adiknya itu jelas menggoda pemuda ini mendengus. Dan ketika mereka memandang ke atas dan Bichiam Sian Li sudah berhadapan dengan Kaosin maka Kaosin tiba-tiba tergetar dan gugup menerima kata-kata seorang di antara mereka, yang rambutnya disanggul, rupanya Seng adik. Saudara Kaosin, sudah siapkah kau melayani kami? Kami datang untuk merobohkanmu, bersiaplah. Kaosin mengangguk, gugup. Ya, majulah, Nona. Aku sudah siap. Dan kau menyimpan pedangmu lagi? Ayo keluarkan, kami ingin melihat jurus-jurus maut dari Giam Loka Yamsud. Aku akan mengeluarkan kalau diperlukan, Nona. Sebaiknya kalian maju dan seranglah aku, kalian boleh mempergunakan senjata. Kaosin sudah menenangkan hatinya, berhasil memantapkan perasaan dan kini bersiap-siap di depan dua wanita cantik itu. Dia terpaksa harus selalu melengos kalau bertatap langsung dengan si cantik yang bersanggul. Entah kenapa dengan yang ini jantungnya berdebar-debar dan ketika dua wanita itu tersenyum dan saling pandang mendadak yang saptunya mundur dan yang bersanggul menghadapi Kaosin. Sintuako, enciku bilang biar aku duluan menghadapimu. Kita bertanding satu lawan satu. Apa Kaosin terkejut? Kalian tidak maju berdua? Kami bukan sejenis pengeroyok, tuaku. Kalau kau hanya seorang tentu kami pun juga maju seorang. Ah dan Kaosin yang kembali terguncang melihat senyum si cantik itu mendadak bengong dan melongo di tempat. Tak disangkanya sama sekali bahwa B. Ciam Sian Li hanya maju seorang. Celakanya, yang maju itu pun yang mengguncang perasaannya. Kaosin kalut, mendadak dia menggigil dan tidak keruan. Si cantik memandangnya heran dan penonton tiba-tiba tertawa. Mereka merasa lucu oleh sikap Kaosin. Dan ketika Kaosin panas dingin dan gemetar tarpa sebab sekonyong-konyong enci si cantik yang bersanggul ini melompat turun. Siu Loon, jangan buat lawanmu bengong gadis ini tertawa. Ternyata dia bernama Siu Loon, Kaosin sadar dan penonton pun riuh. Beng An di bawah panggung menjadi geli dan ikut tertawa pula. Dan ketika Su Heng Ja tersipu dan Siu. Loon terkekeh merdu Beng An berseru dari bawah. Su Heng, jangan mendorong lagi. Lawan Sia menghadapimu. Eh oh, ya ya Kaosin terkejut, merah seperti kepiting direbus. Kao majulah, Nona. Aku siap menghadapimu. Tapi kau harus mengganti baju, keringatmu kecup penonton tiba-tiba terbahak. Kata-kata yang diucapkan Siu. Loon ini tidak bermaksud menggoda, gadis itu bicara. Sewajarnya, tapi karena disuarakan nyaring dan semua orang mendengar tiba-tiba panggung seakan runtuh oleh tawa bergelak para penonton. Kaosin tak keruan rupanya tapi sesosok bayangan berkelebat ke atas. Dialah Chun Li, murid keempat si jago pedang. Rupanya Chun Li membawa baju baru, tahu kekikukan Seng Sute di panggung Lui Tai dan segera menyerahkan bau pengganti itu. Dibantu Chun Li pemuda ini melepas bajunya yang kotor, memang penuh keringat dan debu, tak heran karena Kaosin sudah menghadapi empat harimau dalam pertandingannya tadi. Dan ketika baju dilepas dan Kaosin tampak bidang dengan dada telanjang tiba-tiba Siu Loon melengos dan penonton pun gemuruh. Air, jantan. Pemuda yang energi. Siu Loon tersipu merah. Dialah yang menjadi gara-gara hingga Kaosin harus mengganti baju, tentu saja di atas panggung karena tak perlu turun kalau hanya mengganti baju saja. Kaosin seorang lelaki, lain dengan perempuan yang harus bersembunyi kalau ganti baju. Dada telanjang ditonton pun tak apa-apa. Dan ketika Kaosin selesai dan Chun Li tersenyum melayang turun maka Kaosin mengucap terima kasih pada Suhengnya itu. Suheng, terima kasih dan menghadapi Siu Loon yang sudah bersemu merah memandangnya, pemuda ini membungkuk. Nona, mari. Siu Loon tertegun. Untuk sejenak dia kagum. Setelah berganti baju begini Kaosin tampak lebih tampan, atau barangkali matanya tadi yang kurang jeli. Pemuda ini lebih gagah dan menarik. Tapi begitu lawan mempersilahkannya menyerang tiba-tiba Siu Loon tersenyum dan berkata lirih, Baiklah, awas saudara Kaosin, aku tak mencabut senjataku pula kecuali diperlukan. Tanda petik. Siu Ut dan kaki yang bergerak dari bawah ke atas menuju dagu pemuda itu tiba-tiba menendang, dan membuat Kaosin terkejut, mengelak dan kaki lain tiba-tiba mengganti, dua kali gadis itu memutar inggang dan dua tendangan pun melayang ketubuh Kaosin. Tapi karena Kaosin dapat mengelak dan berturut-turut dua tendangan itu gagal mendadak Siu Loon membentak menerjang maju. Awas, wut-wut, dua lengan itu mulai bekerja, menampar dan memukul dan tiba-tiba gadis ini pun berputaran. Kaosin melihat kecepatan bergerak dalam setiap gerakan itu. Dan ketika lawan dibantu kakinya dan kini tendangan serta tamparan bertubi menghujani pemuda ini maka Kaosin berloncatan ringan mengelak dan menangkis, mulai merasakan bahwa di samping cepat ternyata gadis itu pun memiliki tenaga yang kuat. Kaki atau tangan yang bertemu dengan tangkisannya tak terpental, bukti bahwa gadis ini memiliki sinkang dan ginkang yang tak boleh diremahkan. Dan ketika lawan penasaran dan Kaosin hanya menangkis serta mengelak tiba-tiba gadis itu membentak mengeluarkan jurus-jurusnya yang aneh mematuk dan menerkam mirip gerakan Raja Wali. Semua serangannya tertuju ke bagian tengah. Berkali-kali Kaosin nyaris tersambar oleh tangan lawan yang cepat. Dan ketika jurus demi jurus dilancarkan cepat dan perkelahian semakin seru tiba-tiba Kaosin melihat dua titik air matu lima celawan yang penasaran belum sekalipun mendaratkan pukulannya di tubuh Kaosin. Ayo balas, jangan menangkis alau mengelak saja. Kaosin tergetar. Tiba-tiba perasaannya terasa luluh oleh isaksi gadis, gadis itu marah dan Kaosin bingung. Entah bagaimana dia tak tahan oleh titik air matu itu. Sinona rupanya ingin mendaratkan satu-dua pukulan ke tubuhnya. Dan karena dia tak tahan dan Kaosin sudah terguncang sejak pertama mereka bertemu pandang matu secara aneh dan tiba-tiba mendadak pemuda ini bersikap payalayalan dan mulai memberikan tubuhnya untuk digebuk. Buk-buk. Kaosin mulai terhuyung. Dia menerima bulan-bulanan pukulan, satu demi satu penonton juga tertegun melihat pemuda itu mulai jatuh bangun. Kaosin tak mengerahkan sinkangnya dan sengaja menerima semua pukulan hingga tubuhnya matang biru, si gadis terkejut karena Kaosin yang dilawan ini berbeda dengan Kaosin yang tadi melawan empat harimau itu. Lemah dan tampak lelah. Tentu saja dia girang dan mendaratkan pukulannya bertubi-tubi. Tak ada seorang pun yang tahu kecuali bengan dan saudara-saudaranya bahwa ini posisinya tidak wajar. Kaosin menunjukkan kelambanannya yang tentu saja membuat kening bengan dan suheng-suhengnya berkerut. Mereka tak tahu apa maksud pemuda itu, tak menyangka sama sekali bahwa Kaosin ingin mengembirakan lawan. Isaksi nona yang pembuat perasaannya luluh itu tak dapat ditahan pemuda ini. Maka ketika pukulan demi pukulan menghujani pemuda itu dan Kaosin berkali-kali mengeluh tiba-tiba pemuda ini terlempar keluar panggung ketika satu tendangan miring mengenai pinggangnya. Des! Kaosin terguling-guling. Penonton seakan tak percaya menyaksikan kejadian ini. Kaosin, jago yang dijagokan ternyata roboh. Pemuda itu kalah. Tapi begitu mereka sadar dan sesosok bayangan meloncat ke atas panggung memuji. Kemenangan Siu Leun mendadak penonton bersorak karena tak menyangka sama sekali, heran dan kagum. Leun Moi, adik Leun, kau menang itulah bayangan Bichiam Sianli yang lain. Gadis yang menjadi Enci Siu Leun ini mengangkat adiknya, di atas panggung dia, berteriak girang. Penonton menyambut dan panggung pun akan roboh ditimpa sorak penonton. Dan ketika Siu Leun memeluk Encinya menyambut dengan gembira maka di bawah panggung, di mana Bengan dan saudara-saudaranya berada sudah melompat mendekati Kaosin. Suheng, kau bertempur tidak sungguh-sungguh. Kau memalukan kami. Apa maksudmu En? Ya, kau banyak mengalah kepada gadis itu, Suheng. Apa artinya ini dan kenapakah sengaja memberi kemenangan Suheng pun tak habis mengerti? Maaf, Kaosin menunduk, mukanya merap. Aku-aku. Memang tak dapat menghadapi lawanku itu, Sumoy. Aku menyerah saja dan biar Suheng-Suheng yang lain yang maju. Kenapa begitu? Apa artinya ini? Aku tak dapat menjelaskan, Suheng. Tapi aku benar-benar tak dapat menghadapi gadis itu. Kalau begitu kau memalukan kami. Penonton bisa salah paham dengan kejadian ini. Tapi sementara Bengan marah-marah mendadak suara dari jauh menegur mereka, Bengan, tak perlu marah. Kaosin sedang jatuh hati kepada gadis itu. Biarlah yang lain maju dan aku dapat mengerti perasaan Suhengmu. Suhu Kaosin terkejut, cepat menoleh dan melihat bayangan Suhengnya berkelebat di dalam rumah. Mukanya tiba-tiba semiurat dan merah seperti kepiting direbus. Kiranya Hu Bengkui mengetahui tepat perasaan muridnya ini pendekar. Itu tertawa. Dari ketika Kaosin mendengar tawa Suhengnya yang lembut maka dia dipanggil Suhengnya itu, Kaosin, kau kemari. Bengan dan saudara-saudaranya tertegun. Tiba-tiba mereka tersenyum geli, Kaosin sudah bangkit berdiri dan memenuhi panggilan gurunya. Kiranya Hu Bengkui diam-diam memperhatikan jalannya pertandingan di luar dengan seksama. Jago pedang itu memang tidak muncul. Dan ketika Kaosin menghadap ayahnya dan suat lian terkekeh tiba-tiba gadis ini berseru, Ih, kalau begini celaka, koko Kaosin Suheng tak mungkin membantu kita kalau disuruh melawan pujaannya. Benar, Bengan tersenyum geli. Dan barangkali ayah akan mendampratnya di dalam, lian moi. Biarlah dia rasakan dan kita harus melanjutkan pertandingan ini dan melompat ke atas menghentikan tepuk penonton Bengan sudah menghadapi Siulon yang masih berpelukan dengan encinya. Nona, kau menang. Tapi ini masih babak pertama. Sanggupkah Kaumi lanjutkan pertandingan berikut sebagai babak peningkatan? HMM, mana saudara Kaosin Siulon heran? Kenapa dia tak muncul? Aku agak aneh dengan kemenanganku. Bengan tersenyum. Mendengar kata-kata ini tiba-tiba dia merasa suka dengan si Nona, ternyata gadis ini pun merasa ketidakwajaran itu dan tidak merasa sombong, menanyakan Suhengnya dan mencari sana sini. Tapi karena Suhengnya masuk ke dalam dipanggil ayahnya maka Bengan menjawab pendek, dia dipanggil ayahku, barangkali harus mempertanggungjawabkan kekalahannya ini. Apakah Nona siap untuk melanjutkan pibu berikut? Siulon seakan tak mendengar pertanyaan terakhir. Dipanggil ayahmu. Harus mempertanggungjawabkan kekalahannya mukanya pucat. Ya, ada apakah, Nona? Bukankah itu wajar dan heran memandang gadis Bengan mengulang pertanyaannya, Nona, siapkah kau menghadapi pertandingan berikut? Masih ada enam orang lagi yang akan mengujimu sebelum kau berhadapan dengan ayahku pribadi. Tidak gadis ini tiba-tiba melayang turun. Aku lelah, Kongcu. Biar enciku saja yang menggantikan aku dan sementara enciknya terbelalak melihat seng adik menghilang di samping panggung maka Bengan dan gadis di atas panggung itu tertegun. Kemana adikmu barangkali mencari kau sin untuk apa? Hektometer, mana aku tahu Kongcu. Adikku memang aneh, tapi sebentar tentu dia kembali. Sudahlah, aku mewakili adikku dan aku siap di es ini. Bengan terkejut. Tiba-tiba dia sadar bahwa penonton di bawah panggung menanti pertandingan berikut. Mereka mulai berteriak agar pibu dilanjutkan. Tentu saja heran akan lenyapnya siulon namun seng adik sudah mewakilkan pada seng kakak. Kini perhatian tertuju ke atas panggung dan Bengan menarik nafas. Dan ketika suara teriakan mulai terdengar di sana-sini dan Bengan mengangkat tangannya maka dia berseru, cui, cuon cuon sekalian, harap tenang. Ibu memang akan dilanjutkan. Sekarang nona ini menggantikan adiknya menghadapi kami. Kami tampilkan Chunli Suheng untuk melayaninya dan memanggil Suhengnya ke atas panggung. Akhirnya Chunli berkelebat datang. Nah, ini musuhmu, nona. Suhengku nomor 4, Chunli. Chunli memberi hormat. Empat metel, tiba-tiba beradu, Chunli dan gadis di atas panggung sama-sama tertegun. Mereka bertatap pandang matu dan gadis itu lebih dulu menunduk. Mengalihkan perhatiannya tiba-tiba dia menggigil, entah kenapa sekonyong-konyong gadis ini berdebar. Chunli yang tinggi tegap dengan kesan sedikit kurus itu nampak berwibawa, gagah dan tidak kalah dengan kaosin. Dan ketika Bengan meloncat turun dan Chunli menjura di depannya maka untuk pertama kali gadis itu mendengar suara lawan yang serak-serak bergetar, Nona, aku mewakili Suhuku melayani setiap penantang. Silahkan mulai, aku memberi kesempatan padamu tiga jurus pertama. Gadis itu bersinar-sinar. Kita bertangan kosong? Kau boleh bersenjata, Nona. Keluarkan jarumu di balik baju itu. Ah gadis ini terkejut kau tahu. Ya, aku melihatnya, Nona. Silahkan cabut dan mulailah, seranglah aku. Gadis itu tiba-tiba mencabut senjatanya. Namaku Siu Ching, katanya lirih. Dan aku akan mencoba merobohkanmu sebelum berhadapan dengan Hou Tai Hiap. Mulailah Chunli tersenyum, segera mengenal nama lawan. Kau boleh mulai tiga jurus pertama, Nona Siu. Aku memberi kesempatan padamu kalau kau bisa mengalahkan aku. Tentu, aku akan mencoba. Wuut dan jarum yang berkelebat di depan main tiba-tiba meluncur dan menyambar tenggorokan Chunli. Dielak dan sudah menyambar lagi dua kali berturut-turut ke dada dan pusar. Chunli mengagumi kecepatan lawan dan terpaksa meloncat tinggi dan ketika lawan mengejar dan jarum menusuk telapak kakinya tiba-tiba Chunli membentak melakukan tendangan dengan lutut terlipat. Plak jarum terpental, gadis berseru kaget dan Siu Ching tiba-tiba berseru keras. Lengannya yang tergetar oleh tangkisan tadi membuat gadis ini penasaran, pinggang meliuk dan kaki pun bergerak dari bawah, menendang dengan posisi 40 derajat ke dagu Chunli. Hebat dan indah sekali. Dan karena gerakan gadis itu cepat bertubi-tubi dan Chunli memuji kagum maka pemuda ini mengembangkan lengan kanannya mengibas tendangan kaki, jarum segera mencuat ketika kaki terpental. Lawan sudah melengking aneh dan berkelebatan mengitari Chunli. Dan ketika Chunli mengelak dan menangkis sana-sini maka tubuh Siu Nona tiba-tiba lenyap mengelilingi pemuda ini. Bagus, hebat Nona, indah sekali. Siu Ching tak menghiraukan pujian. Dia sudah melakukan tusukan dengan jarum di tangannya, menusuk dan menyelinap seperti orang menjahit. Mula-mula Chunli bingung. Gerakan jarinya melingkar-lingkar mencari lubang, dua kali Chunli tertusuk namun Si Nona terkejut. Jarum membal bertemu Sinkang yang melindungi tubuh pemuda itu, hebat sekali. Dan ketika Siu Ching kagum melihat lawan memiliki kekebalan yang mampu menolak tusukan jarumnya maka gadis itu pun membantu serangannya dengan tendangan kaki kanan tadi yang mencuat menari-nari. Penonton kagum. Mereka disugui tontonan menari. Sekarang mereka melihat murid yang lebih liai dari Houtai Hiap maju. Chunli banyak melakukan tamparan menolak serangan lawan, juga mendemonstrasikan kekebalan Sinkangnya yang mampu menolak jarum, sama sekali belum membalas. Siu Ching penasaran dan merah mukanya. Dan ketika dia membentak menyuruh pemuda itu membalas tiba-tiba seperti adiknya tadi gadis ini menitikan A Insinyur Matu yang membuat Chun LL terkejut. Ayo balas, jangan menangkis saja. Chunli tergetar. Melihat dua titik air Matu mendadak dia lemah, apalagi melihat bibir yang digegit kuat-kuat menahan gemas. Ah, betapa lembutnya bibir itu. Betapa lunaknya. Chunli tiba-tiba mi lamun. Air Matu dan bibir yang lunak lembut membuat pemuda ini meleng, konsentrasinya pecah. Dua kali jarum berkelebat dan baju pun robek. Chunli terkejut dan segera sadar. Dan ketika dia terhuyung di maju mundur untuk melakukan balasan sekonyong-konyong kiki si nona menyambar pundaknya, dalam, satu tendangan tinggi. Des. Chunli terpelanting. Untuk pertama kalinya dia roboh, cepat melompat bangun dari si nona berkelebat mengejanya. Dia menangkis dan si nona pun terdorong. Dan ketika gadis itu membentak marah dan menyuruh dia membalas maka Chunli menghela nafas dan tiba-tiba berbisik. Tidak, aku tak dapat melakukannya, nona. Silahkan kau menyerang dan biar aku bertahan sampai aku atau kau roboh sendiri. Apa maksudmu? Tak apa-apa, hanya aku merasa tak sampai hati. Ah dan si nona yang terguncang oleh pandangan lembut lawannya tiba-tiba gugup dan milengos, melanjutkan serangan-serangan tapi sekarang ia gelisah. Chunli mulai melancarkan tatapannya yang mesra, tentu saja gadis ini gugup dan bingung. Dan ketika dia tak keruan diguncang perasaannya oleh Chunli dan Trisak ditahan maka di tempat lain, di mana Siulon melayang turun dari panggung ternyata benar gadis ini mencari Kaosin. Apa dipikir? Apa yang mau dilakukan? Memang aneh. Siulon sudah merasa bahwa kemenangannya tadi tidak wajar, ada sesuatu yang diberikan lawan. Kaosin banyak mengalah dan pemuda ini pun belum mengeluarkan Giam Lokiam Sudnya. Padahal ia melihat betapa hebatnya Giam Lokiam Sud itu. Sekali pedang keluar dari sarungnya maka korban pun jatuh. Dia belum merasakan semuanya itu dan lawan keburung roboh. Kaosin terlempar keluar panggung setengah disengaja pula. Ini membuatnya heran. Tapi karena kejadian di atas pinggung dilihat orang banyak dan secara gampang Kaosin dinyatakan kalah maka Siulon pun girang meskipun juga bercampur tidak mengerti. Ku Bengkui, yang murid-muridnya terkenal ternyata sudah ia robohkan seorang, tinggal yang lain dan ia akan berusaha. Tapi begitu mendengar lawannya dipanggil si jago pedang itu dan Kaosin mungkin mendapat hukumun atas kekalahannya itu, mendadak gadis ini merasa tak enak. Apa yang akan dilakukan Ku Bengkui terhadap Kaosin? Akan diapakankah pemuda itu? Maka gelisah dan cemas memikirkan Kaosin gadis ini berbuat nekat dan menyelingap ke dalam tanpa izin. Itulah yang dilakukan Siulon. Dia tak tahu bahwa diam-diam sesosok bayangan lain mengikuti, bayangan ramping yang bergerak keringan di belakangnya, bayangan Suat Lian. Gadis ini mendapat perintah kakaknya agar mengamati gerak gerik Siulon. Tentu saja bayangan tak membiarkan rumahnya dimasuki begitu saja. Suat Lian mengangguk dan sudah mengikuti Siulon ini melihat gadis itu memasuki rumahnya dan celingak-celinguk ke sana-sini, mencari-cari. Dan ketika gadis itu Mi lompat ke samping dan terdengar percakapan di dalam rumah maka dia mengintai dan melihat Kaosin berlutut di depan seorang laki-laki gagah setengah bayar. Agaknya inilah Hu Bengkui, pikirnya. Kaosin, kenapa kau membuat malu aku dengan kekalahanmu tadi begitu mula-mula Siulon mendengar percakapan. Maaf, Kaosin menunduk. Teocu tak tahu kenapa begitu. Suhu. Tapi Teocu benar-benar tak mampu menghadapi gadis itu. Tapi kau tidak bersungguh-sungguh, kau kehilangan semangat. Itulah, Teocu kehilangan semangat, Suhu. Teocu mengaku salah dan siap menerima hukuman. Hek to meterhu Bengkui yang kini dikenal Siulon itu mengangguk. Kau memang harus menerima hukuman, Kaosin. Dan hukuman itu adalah membawa gadis itu kemari. Mau dia pakan Kaosin terkejut, tiba-tiba mengangkat mukanya. Dia tak bersalah apa-apa, Suhu. Yang bersalah hanyalah Teocu. Ya aku tahu. Karena itu ku perintahkan padamu untuk membawa gadis itu kemari. Kaosin. Aku mau kau bertempur lagi dan robohkan di adi es ini dengan pedangmu. Tidak Kaosin tiba-tiba mengeluh Teocu tak dapat melakukannya, Suhu. Ilmu pedang kita adalah ilmu pedang ganas yang sekali mencabut pedang tentu korban pun roboh. Kau membantahu Bengkui membentak. Ini perintah, Kaosin. Atau aku akan menyuruh yang lain menyeret gadis itu dan membunuhnya di sini. Tidak, jangan Kaosin tiba-tiba menangis. Jangan lakukan itu, Suhu. Jangan. Kalau Suhu bersikeras biarlah Teocu yang menyerahkan jiwa sebagai penggantinya serat. Pemuda itu mencabut pedang, menggigil dan pucat memandang gurunya. Ku Bengkui tertegun. Tapi tersenyum mengejek melihat kelakuan muridnya. Pendekar ini bertanya, kau mau apa? Teocu, Teocu hendak menyerahkan jiwa, Suhu. Kalau Suhu bersikeras ingin membunuh gadis itu. Kau membelanya Kaosin tertegun. Kau mencintainya? Hektometer jago pedang ini tertawa mengejek. Kalau begitu kau mencintainya, Kaosin. Kalau begitu aku yang akan membunuhmu karena kau telah membuat malu nama keluarga Hu dengan membiarkan diri kalah di tangan gadis itu. Dan Hu Bengkui yang merampas pedang siap menebas leher muridnya, tiba-tiba mendapat bentakan dan luar di mana sesosok bayangan melompat masuk. Hu Tai Hiap, tahan. Jangan bersikap kejam dan Siulon yang menerjang melepas jarumnya tiba-tiba menyambitkan senjatanya itu ke pedang Hu Bengkui, kaki bergerak dan dua tendangan pun menyambar tubuh si jago pedang ini. Hu Bengkui terkejut tapi tertawa dingin, menangkis. Dan ketika jarum meruntuh sementara gadis itu pun juga terpelanting oleh kibasan pendekar ini maka Hu Bengkui mendengus bersikap bengis. Bocah, kau datang kemari? Bagus, aku tak usah mencarimu lagi tapi terangkan apa artinya ini dan kenapa kau lancang masuk. Siulon tegak melompat bangun. Dia kaget mengusap keringat, matanya melirik kau sin, gemetar. Tapi berseru gagah menuding pemuda itu dia berkata, kau tak boleh membunuhnya. Kenapa? Dia muridku. Benar, tapi ini sewenang-wenang, Hu Tai Hiap. Kau tak boleh membunuhnya dan titik. Eh, kau lancang mencampuri urusan orang lain Hu Tai Hiap membentak marah. Atas dasar apa kau melarangku menghukum murid sendiri? Bocah, ini rumahku. Coba terangkan kenapa kau membelanya dan menghalangi aku. Siulon gugup mendapat pertanyaan begitu mendadak ia bingung. Ya, atas dasar apa dia membelah kau sin? Atas dasar apa dia menghalangi Hu Beng Kui? Karena kau sin menyatakan cinta kepadanya? Siulon merah dan semakin gugup. Terus terang ia sendiri juga tak tahu kenapa dia membelah kau sin. Kenapa perasaannya begitu tercekam ketika Hu Beng Kui hendak membunuh pemula itu? Perasaannya bergolak. Ada perasaan marah dan gusar di hatinya melihat Hu Beng Kui hendak membunuh muridnya hanya karena kau sin mencintainya. Ada semacam perasaan tidak puas. Siulon tiba-dua menandang kau sin dan dia tergetar melihat pemuda itu tersenyum kepadanya. Pandangan matu kau sin begitu lembut, begitu mesra. Siulon tergetar dan tiba-tiba terisak. Dan ketika Hu Beng Kui bertanya lagi kepadanya kenapa ia membela pemuda itu maka Siulon mengedikan kepala membusungkan dada. Aku membelahnya demi peri kemanusiaan. Aku membelahnya karena ia tak bersalah. Hektometer Hu Beng Kui tertawa mengejek dia jelas bersalah, nona bukannya tidak. Dia bersalah karena membuat malu namaku, dia tak melawanmu sungguh-sungguh. Kalau begitu pertandingan boleh diulang. Aku siap melawannya lagi. Muridku yang tak mau, dia menyatakan tak sanggup lalu menghadapi muridnya pendekar ini membentak. Kau sin, tak dapatkah kau melawan gadis ini? Benar-benarkah kau tak memiliki semangat? Maaf, kau sin menjatuhkan diri berlutut. Teocu benar-benar tak sanggup, suhu. Teocu tak mampu menghadapi nona ini. Kenapa? Kau sin tertegun. Hayo, jawab. Kau seorang laki-laki gagah, bukan banci. Kau sin semburat, menunduk, berkata lirih, karena Teocu mencintainya, suhu. Teocu mencintai gadis ini. Siulon sekarang terang-terangan mendengar pernyataan ini. Tadi dia masih bersembunyi di luar. Sekarang dia mendengar pengakuan si pemuda dan tiba-tiba mukanya pun tak kalah merah dengan kau sin. Hu Bengkui telah memaksa muridnya untuk mengaku di depan gadis itu. Kau sin menyambarkan sudut matanya dan siulon berdegup. Jantung di dalam dada seakan terloncat keluar mendengar kata-kata pemuda itu juga sambaran matanya yang begitu mesra. Siulon tiba-tiba mengeluh. Dan ketika gadis itu terhuyung dan Hu Bengkui tertawa mengejek maka pendekar pedang ini mendengus. Nah kau dengar, nona. Terhadap musuh, muridku ini berani jatuh ceinta. Dia harus menerima hukumannya atau... Tanda petik. Tidak siulon pucat, melihat Hu Bengkui mau menggerakkan pedangnya lagi. Kau tak boleh membunuhnya, Hu Tai Hiap. Atau kau bunuh aku lebih dulu, Uut. Dan siulon yang tegak melindungi pemuda itu dengan metu berapi-api tiba-tiba menangis. Hu Tai Hiap sumpah demi segala dewa kau tak boleh membunuh pemuda ini. Dia-dia. Tak bersalah. Cintanya tak bersalah. Eh jago pedang itu terkejut. Apa maksudmu, nona? Kau maksudkan bahwa kau bukan musuh muridku bahwa kau tidak marah mendengar pengakuan cintanya? Tidak. Tidak. Dia tak bersalah siulon berseru. Aku memang bukan musuhnya, Hu Tai Hiap. Kalau kau menyatakan muridmu salah karena mencintai musuh maka pernyataanmu tidak benar. Aku bukan musuh. Aku, aku suka dan ingin bersahabat dengan muridmu. Hu Beng Kui tertegun. Kau tidak bohong tidak? Kalau begitu kau menerima cintanya? Siulon sukar menjawab. Untuk ini tentu saja dia jengah, rasa malunya luar biasa hebat. Pertanyaan itu serasa todongan pedang tajam yang menghunjam langsung, mukanya berubah-ubah, sebentar merah sebentar pucat. Dan ketika gadis itu tak menjawab karena bingung dan gugup menerima pertanyaan Hu Beng Kui maka pendekar ini mengejek. Bocah, aku akan mengampuni muridku kalau kau menerima cintanya. Dengan begini berarti dia bukan jatuh cinta kepada musuh. Tapi kalau kau menolak dan muridku jelas bersalah maka aku akan menghukum sesuai peraturanku. Sing. Pedang itu digerakkan lagi, mendengung dan bergetar di tangan Hu Beng Kui. Siulon terkesiap mendengar suara pedang yang mengerikan itu, melihat Hu Beng Kui siap menghukum muridnya dengan dagu yang keras. Wajah jago pedang itu tampak bengis. Dan karena satu-satunya jalan hanya ia harus menerima cinta pemuda itu kalau menginginkan Kau Sin selama tiba-tiba Siulon mengangguk dan berkata menangis, Ya, aku menerima. Hu Beng Kui tiba-tiba pecah tawanya. Jago pedang ini bergelak sampai Siulon terkejut Kau Sin melompat dan tiba-tiba memeluknya. Entah kegirangan apa yang membuat pemuda itu seperti lupa diri. Kau Sin berseru menyebut kekasihnya dan ketika Siulon tertegun dan pemuda itu menyebutnya Loon Moe, Adinda Loon, maka Hu Beng Kui melempar pedang berseru meninggalkan sepasang muda-mudi ini. Kau Sin, berhasil kau telah mendapatkan kekasihmu dan sementara Siulon bengong dan Kau Sin memeluknya gembira maka pemuda ini pun berbisik lembut, Loon Moe jangan marah. Suhu hanya bersandiwara saja untuk mengujimu yang mengintai di luar tadi. Ah, Hu Tai Hiap tahu. Tentu, Suhu sudah tahu kedatanganmu, Loon Moe. Beliau sengaja menguji dan pura-pura saja mau menghukum aku. Ihaha gadis itu tiba-tiba merontak. Kalau begitu kalian mempermainkan aku. Sin Po. Aku, ah, tahu aku sekarang. Kau dan gurumu rupanya menguji aku tak tanggung dua terlalu. Dan Siulon yang terisak melepaskan diri tiba-tiba berkelebat dan memaki-maki kau Sin. Tentu saja sekarang dia mendusin bahwa semua kejadian di dalam ruangan tadi sudah diatur. Hu Beng Kui tak sungguh-sungguh dan ia pun terjebak. Kini terang-terangan ia menyatakan menerima cinta pemuda itu. Siulon malu dan gemas. Kalau tahu begini barangkali ia tak muncul. Sialan. Tapi ketika ia tiba di luar pintu dan sesosok bayangan menyambar lengannya tiba-tiba Suat Lian tertawa geli berkata. Adik Siulon, selamat. Ayah dapat meresmikan kalian di atas panggung. Siulon terkejut. Sekarang dia semakin kaget lagi karena Putri Hu Beng Kui ini ternyata diam-diam berada di belakangnya, menguntiti tanpa diketahui. Sadarlah dia bahwa memasuki rumah jago pedang ini sama dengan memasuki sarang harimau, tak mungkin yang masuk bisa lolos dari pengamatan penghuninya. Dan ketika Suat Lian menyambar lengannya dan tertawa menggoda mendadak gadis ini melepaskan diri melihat Kasiu menyusul. Kalian terlalu curang, gadis itu menangis, segera berlari pergi tapi Suat Lian tidak mengejar. Kau Sin lah yang mengejar dan berseru menangkap gadis itu. Dan ketika Suat Lian terpaksa melengos karena Kau Sin menangkap dan memeluk gadis itu dengan mesra maka Siulon sudah dibujuk dengan kata-kata lembut. Leon Mui maafkan kami semua. Akulah yang membujuk Suhu. Suhu tak bersalah. Aku yang bersalah karena semua sandiwara itu aku yang membuat. Kau. Ya terpaksa, Leon Mui. Aku ingin tahu apakah kau menerima cintaku atau tidak. Aku menyuruh Suhu membantu dan ternyata berhasil. Aku bahagia. Maafkan aku, Lo Am Mui. Sekarang aku mendapatkan kekasihku dan Suhu akan ku minta mengumumkan perjodohan kita di panggung Lui Tai. Dan sementara Siulon bengong dengan semua kata-kata pemuda itu tiba-tiba Kau Sin menundukkan mukanya dan mencium bibir yang lunak hangat itu. Ih Siulon meronta. Lepaskan, Sinku. Lepaskan, ada sumoyimu di sana. Kau Sin terkejut. Dia melihat sumoyinya tertawa di sana seketika ia pun jengah. Tapi ketika sumoyinya melompat pergi dan ia mau menyambar kekasihnya mendadak Siulon pun berkelebat meninggalkannya. Hei, tunggu, Lepaskan, Tunggu. Siulon pura-pura tak mendengar. Ia sebenarnya mendongkol tapi juga bahagia menerima pemuda itu, menjadi kekasih dan kelak mantu murid Hu Beng Kui. Bukan main keberuntungannya ini. Tapi malu dan gemas Kau Sin menciumnya di dekat suat lianya pun meninggalkan kekasihnya, mulut cemberut dan pura-pura marah. Diam-diam mengecup bekas ciuman tadi. Alangkah nikmatnya. Ciuman pertama memang selalu nikmat. Dan ketika Kau Sin mengejar dan ia pura-pura tak mendengar maka Kau Sin sudah di belakangnya dan menangkap lengannya, membuat gadis itu tertarik dan seketika berhenti. Dua pasang metuk ini beradu pandang. Kau Sin meminta maaf, ujarnya lembut membelai rambut Si Nona. Dan ketika Siu Loon terisak dan menjatuhkan diri di dada pemuda itu maka Kau Sin berbisik. Sumoiku telah pergi, bolahkah ku lanjutkan? Melanjutkan apa? Ah tanda sayang itu, Loon Moi. Bolahkah? M-m-m-m, Siu Loon tak mengerti, mengangkat wajahnya tapi tiba-tiba Kau Siu menunduk. Dan ketika dia terkejut dan baru mengerti ternyata apa yang dimaksudkan dengan lanjutan itu adalah cuman mesra yang diberikan pemuda itu untuk kekasihnya. Siu Loon tak menolak, kebahagiaan memang sedang melanda hatinya. Dan ketika dia menyambut dan membalas cuman kekasihnya maka dua muda mudi ini tenggelam dalam nikmatnya Madu Asmara yang memabukan. Asyik. Sementara di tempat lain, di panggung Lui Tai juga terjadi sesuatu yang tak kalah menariknya. Saat itu Chun Li menerima serangan-serangan gencar dari lawannya. Siu Qing menghujani tendangan dan tusukan jarum ke arah murid Hu Beng Kui itu. Gadis ini terbelalak, dia sudah berkeringat basah kuyuk sementara lawan enak-enakan saja. Semua pukulan dan tusukan jarumnya mental. Dan ketika jurus demi jurus dilakukan gencar namun lawan mampu menghadapinya dengan baik maka Siu Qing kehabisan tenaga dan akhirnya menghentikan serangan. Aku kalah, kau yang menang gadis itu membanting kaki, melempar jarumnya dan mata pun merah. Dan ketika Chun Li tertegun karena melihat lawan mau menangis tiba-tiba gadis itu meloncat turun dan lari meninggalkan panggung. Nona. Siu Qing tak mau dengar. Dia penasaran dan marah serta kagum menghadapi pemuda itu juga malu karena ia tak dapat merobohkan lawan yang bertangan kosong. Chun Li terlalu lihai baginya. Maka merasa tak mungkin ia menang dan murid Hu Beng Kui itu kuat benar. Akhirnya kekecewaan mengusik hatinya dan Siu Qing pun menangis. Pada saat seperti itu tak mau ia ditonton orang banyak, ia ingin menyingkir, ingin menumpahkan tangisnya. Tapi melihat Chun Li mengejarnya di belakang mendadak Siu Qing terkejut dan mempercepat larinya, dikejar dan dipanggil-panggil dan akhirnya gadis ini berhenti. Ia merasa akan tersusul dan kemarahan tiba-tiba bergolak di dadanya. Siu Qing naik pitam. Mana begitu lawan berada di dekatnya dan ia membalik tiba-tiba seperti harimau diganggu anaknya gadis ini berkacak pinggang membentak gusar. Kau mau apa? Mau menyuruh aku roboh di panggung Lui Tai? Mau membuat main aku yang sudah menyatakan kalah? Ah ah, nanti dulu, Nona. Nanti dulu. Aku tidak bermaksud begitu. Aku mau bicara baik-baik Chun Li kelabakan, tentu saja gugup dan bingung Li berondong pertanyaan bertubi-tubi begini. Ia tidak bermaksud membuat malu gadis itu, bahkan sebaliknya. Tapi melihat muka yang merah mangar-manggar itu dan si gadis pun bertolak pinggang mendadak jakun pemuda ini naik turun dan kata-kata pun seret tak dapat dikeluarkan. Hayo, kau mau apa? Apa maksudmu mengejar-ngejar aku? Glek ludah pemuda ini masuk kembali. Aku, eh aku. Mau bicara, Nona. Aku mau mengembalikan jarummu. Kebetulan sekali Chun Li tadi memungut jarum si Nona, kini dapat mempunyai alasan baik dan cepat-cepat menyerahkan senjata Nona itu. Si Ucing tertegun tapi segera menerima, Chun Li girang dan dua tangan mereka bersentuh lembut. Si Ucing tersentak, Chun Li juga tersenyum. Dan ketika dua matu ikut beradu dan sorot yang mesra memancar dari matu Chun Li maka pemuda itu menyambung. Maafkan aku kalau perbuatanku tadi tidak berkenan di hatimu, Nona Si U. Aku tak dapat membalas serangan-seranganmu karena aku tak mampu. Kenapa suara itu kini lirih terdengar? Entahlah, aku, ah, aku tak tahu masa. Sungguh. Chun Li mulai girang mendapatkan ketenangannya kembali. Aku tak mampu menghadapimu, Nona. Semangatku lemah. Si Ucing tiba-tiba tersenyum. Dua-tiga percakapan yang terjadi ini sudah memudarkan kemarahannya. Dia merasa geli mendengar pemuda itu menyatakan semangatnya lemah, padahal kalau mau pemuda itu dapat membalasnya, mungkin malah merobohkannya. Dia bisa malu di atas panggung. Tapi mau menguji kenapa pemuda ini lemah menghadapinya, maka Si Ucing bertanya, tak puas. Kau lihai dan gagah, kenapa lemah menghadapi aku? Atau kau memang lemah kalau menghadapi setiap wanita? Ah, tentu tidak, Nona. Aku hanya lemah kalau menghadapimu. Aku tak mengerti kenapa. Si Ucing semburat merah. Kau bohong, kau tentunya dapat menjawab pertanyaanku itu. Tidak, aku tak bohong, Nona Si U. Aku. Tanda petik. Chun Li menahan kata-katanya. Si Ucing membalik memutar tubuhnya, tak mau mendengar kata-katanya lagi. Rupanya gadis ini tak puas karena dua-tiga kali Chun Li berkata tak tahu, gadis itu jengkel. Dan ketika Chun Li mendelong melihat lawan melompat pergi tiba dua Si Ucing berseru, Sudahlah, aku tak mau bicara lagi, orang Si Chun. Kau rupanya tak cukup jantan untuk bicara terus terang. Chun Li kaget. Si Nona meninggalkannya, Si Ucing berkelebat dan lenyap. Tapi Chun Li yang sadar berseru tertahan tiba-tiba mengejar Nona, tunggu. Si Ucing menghentikan langkah. Berhentinya ini amat mendadak, Chun Li terkesiap karena ia tiba-dua menabrak, tanpa sengaja memeluk dan mendekap si Nona. Chun Li gelagapan. Tentu saja ia pucat karena lompatannya tadi terlalu terburu-buru, tak menduga kalau si Nona berhenti dan langsung membalikan tubuh. Dia tak dapat mengeram dan seketika menabrak, si Nona pun dipeluk dan sudah masuk dalam lingkaran lengannya. Tentu saja pemuda ini berseru kaget dan buru-buru melepaskan tangkapannya. Dan ke Ii Kacun Li menjurah berulang-ulang menyatakan maafnya. Pemuda ini berkata gugup dengan muka merah padam. Maaf-maaf. Nona Si U. Aku tak sengajai. Si Ucing pun merah mukanya. Sebenarnya dia gemas melihat pemuda itu masih mengejar-ngejarnya juga. Dia pun tak menyangka kalau ditabrak dan dipeluk lawan, orang rupanya terburu-buru. Maka menyingsingkan lengan berkacak pinggang tiba-tiba Si Ucing membentak menghilangkan malunya, kau mau apa? Kenapa mengejar-ngejarku juga? Ah, aku, eh, aku, Chun Li gelagapan. Aku masih ingin bicara, Nona. Aku ingin kau tidak buru-buru pergi. Untuk apa? Untuk, eh, untuk apa saja? Untuk berkenalan lebih lanjut. Bukankah kau sudah kenal? Chun Li gugup. Bukan itu, Nona. Perkenalan kita terlalu singkat. Aku, eh, aku ingin lebih jauh dan, dan... Hai Hik Suat Lian tiba-tiba muncul, mengejutkan dua orang itu. Chun Li Suheng hendak menyatakan isi hatinya. Si Ucing. Jangan kau buat dia gugup dan semakin gugup. Sumoy Chun Li seperti kepiting direbus, kaget bukan main. Apa katamu ini? Kau bilang apa? Hai Hik aku bilang kau mau menyatakan sesuatu pada gadis ini Suheng. Belum terucapkan karena lawanmu tampak galak. Bukankah kau mau menyatakan bahwa kau suka kepadanya? Bahwa kau jatuh cinta kepadanya. Nah, nyatakan itu terus terang, Suheng. Si Ucing tak suka kau pelintat-pelintut. Sumoy. Suat Lian berkelebat lenyap. Dia terkekeh di kejauhan sana berhasil menggoda Suhengnya habis-habisan dan Chun Li merah sampai ke leher. Bukan main sumoynya itu, Si Ucing pun semurat tak kalah merah dengan si pemuda. Tapi begitu Suat Lian lenyap di kejauhan sana dan Si Ucing jengah mendadak gadis ini pun meninggalkan Chun Li memutar tubuh. Nona. Si Ucing tak menghiraukan. Dia malu digoda seperti itu diam-diam gemas dan marah pada putri Hu Bengkui itu. Sekarang ingin dia lihat apakah Chun Li masih mau mengejarnya. Dan ketika betul dia mendengar angin berkesiur di belakang dan Chun Li mengejar tiba-tiba Si Ucing terkejut merasa pundaknya ditangkap. Nona, tunggu. Aku mau belak-belakan. Si Ucing tersentak. Sekarang dia berhenti, Chun Li telah menahan larinya dan mereka berdua berada di halaman belakang, suasana remang-remang dan sedikit gelap. Cui Li yang merah mukanya tak begitu kentara. Dan sementara Si Ucing tertegung dengan mata melotot maka pemuda itu berdiri gagah dengan dada dibusungkan, sikapnya seperti panglima perang yang dikepung musuh, berkata gemetar. Aku mau mengatakan bahwa apa yang dikata sumoiku benar. Aku tak akan berputar-putar. Aku suka dan cinta kepadamu. Si Ucing terbelalak. Desemunyikan keremangan malam membuat gadis ini merah seperti kipiting direbus. Dia sekarang mendengar kata-kata pemuda itu yang tidak tereng aling-aling. Dengan gagah tapi menggelikan Chun Li telah menyatakan cintanya, itulah yang memang diharap. Sejak tadi dia ingin mendengar pengakuan ini. Tapi melihat sikap dan kata kota Chun Li yang mirip panglima mau tanding dan kaku tiba-tiba gadis ini tak dapat menahan gelinya dan terkekeh. Hei hei, kau lucu dan mendekap mulut tertawa geli tiba-tiba Si Ucing memutar tubuhnya dan melompat lagi. Eh Chun Li tertegun, penasaran. Bagaimana jawabanmu, Nona? Kenapa pergi? Tunggu. Chun Li mengejar lagi, kini dah menyergap dan menyambar lengan orang, gadis itu tersentak dan seketika terputar. Dan ketika Si Ucing terkejut dan terbelalak marah Chun Li sudah memegang lengannya rat-rat, bertanya menggigil, Nona, kenapa kau pergi? Bukankah aku sudah berterus terang salahkah aku? Si Ucing tak dapat menjawab. Ditanya dan dipandang seperti itu mendadak membuat gadis ini gugup, Si Ucing lupa menarik tangannya. Mereka begitu dekat sementara sorot meti masing-masing saling menyelidik dan menyelami. Chun Li rupanya gelisah. Dia mencengkeram semakin nerat lagi. Dan ketika Si Ucing menunduk dan tidak menjawab akhirnya Chun Li penasaran mengguncang gadis ini. Nona, salahkah aku? Kurang terus terangkah aku? Si Ucing terisak. Sekarang dia memejamkan meta, pertanyaan pemuda itu tak dapat dijawab. Tapi ketika tangannya lembut balas mencengkeram jari-jari pemuda itu mendadak Chun Li seolah mendapat sebongkah kebahagiaan yang besar, tujuh kali lebih besar dan gunung Himalaya. Liko, beginikah caramu menunjukkan cinta? Kau masih menyebutku Nona segala? Oha suara itu mirip lah lembung ban bocor yang tak jadi. Meledak, Chun Li girang bukan main. Kau menerimaku, Ching Moi, Dinda Ching langsung saja pemuda ini merubah panggilannya. Kau tidak marah. Kau mau menerima cintaku. Si Ucing mengangguk. Perlahan saja anggukan ini, hampir tak kentara. Tapi begitu Chun Li melihatnya tiba-tiba pemuda ini mendekap kekasihnya dan memeluk. Ching Moi, terima. Kasih. Aku bahagia sekali dan ketika Si Ucing mengeluh dan Chun Li mendekap kepalanya tiba-tiba Si Ucing menengadah dan menitikan dua butir air matu yang bagai mutiara pagi Chun Li, dihisap dan ditelan dan segera gadis itu mengeluarkan keluh bahagia. Dan ketika dua tubuh itu sama merapat dan masing-masing dilanda perasaan yang sirna bergemuruh mendadak Chun Li mengangkat dagu kekasihnya dan mencium. Asyik. Chun Li dan Si Ucing kaget. Kekeh dan tawa di belakang mereka membuat Chun Li seketika melepas kekasihnya, melihat Si Uloan dan Kao Sin muncul, tertawa-tawa menggoda mereka. Seruan itu mengejutkan Chun Li dan membuat pipi Si Ucing bersemu dadu. Itulah seruan adiknya yang nakal, Si Uloan tertawa-tawa di samping Kao Sin. Si Ucing tertegun. Tapi begitu sadar dan Si Uloan melompat mendekati encinya sambil berkata menggoda mendadak, Si Ucing menampar berseru jengah. Leun moi, kau mengintai. Kurang ajar tak tahu malu kau namun si adik yang mengelak dan bersembunyi di punggung Kao Sin tiba-tiba berteriak. Sinku, bantu aku. Enciku marah-marah, hai hik. Dan Si Uloan yang berputar-putar dikejar encinya akhirnya membuat Si Ucing berhenti dan Kao Sin tersenyum. Chun Li sudah berkelebat mendekati sutenya ini dan Kao Sin memainkan bola matanya. Kiranya Su Hengnya pun sudah berhasil menggaet seorang dari di Ciam Sian Li ini, berarti kedua-duanya mendapat seorang. Dan ketika Su Hengnya bertanya kenapa dia berada di situ maka pemuda ini menjawab kalem. Kami baru saja menghadap Su Hu, Su Heng. Leun moi ini menerima cintaku dan takku sangka Si Ucing pun menerima cintamu. Kalau begitu tepat kata Su Moi, Su Hu dapat mengumumkan perjodohan ini di atas panggung. Chun Li merah. Su Moi pun bertemu denganmu. Ya, dan memberitahu kalian di sini, Su Heng. Katanya Si Ucing bertempur denganmu tapi tak tahunya, eh. Tanda petik. Memadu cinta Si Uloan menyambung, cekikikan dan cepat hingga Kao Sin tertawa. Su Hengnya dan Si Ucing semurat merah. Memang nakal Si Uloan ini, centil. Tapi karena adiknya itu juga berpasangan dengan Kao Sin dan Si Ucing hilang malunya tiba-tiba Seng Enci menangkap adiknya gemas. Dan kau pun pacaran dengan Kao Sin, Leun moi. Suat Lian memberitahu kami tapi kami keduluan olehmu. Hei hei, tak mungkin, Enci. Suat Lian tak memberitahu apa-apa padamu melainkan kepada kami. Kau bohong. Tidak percaya tentu saja tidak. Dan keduanya yang tertawa cubit-mencubit akhirnya membuat Kao Sin dan Su Hengnya tersenyum ditahan, segera melerai dan Si Uloan memonyongkan bibirnya, Seng Enci menampar. Tapi ketika dua gadis itu hendak ribut-ribut lagi Chun Li sudah maju ke depan berkata tersipu, Adik Loon, betapapun aku merasa bahagia bahwa kau telah mendapatkan suteku. Sudahlah, akhiri main-main ini dan kita mencari Su Hu. Untuk apa? Eh, bukankah minta diumumkan perjodohan kita? Hei hei, Enci Ching tak mau buru-buru, Litwako, Kakak Li. Coba tanya dia apakah mau atau tidak. Si U Ching memaki adiknya. Digoda begini gadis ini gemas, mereka semua tertawa tapi tak ada yang marah. Tentu saja mereka tahu bahwa kata-kata itu hanyalah main-main belaka dari gadis termuda Bichiam Sian Li ini. Dan ketika Chun Li berkata bahwa baiklah mereka masuk ke dalam Makau. Tai Hiap ditemui dan dua pasangan muda itu minta restu. Tentu saja Ho Tai Hiap telah mengetahui ini dari putrinya, Suat Lian melaporkan semua yang terjadi. Dua pasangan itu mendapat restu. Dan ketika malam itu juga pibu selesai dan Ho Tai Hiap mengumumkan perjodohan ini maka penonton tertawa dan ada yang menyeringai iri. Si U Long dan Kakaknya memang termasuk cantik-cantik. Mereka juga cukup lihai. Maka ketika pibu berubah menjadi tempat pengumuman jodoh dan dua pasangan itu tampak bahagia namun tersipu malu maka malam kedua berakhir dengan tambahan pembantu di pihak Ho Tai Hiap. Kalian boleh tinggal di sini namun yang menghadapi penantang tetap murid-muridku dan putra-puteriku. Dua gadis itu mengangguk. Urusan ini memang urusan pribadi Ho Tai Hiap, mereka tak berhak mencampuri. Aneh memang dalam waktu sekejap saja mereka telah menjadi calon mantu murid Ho Tai Hiap, hal yang dinilai beruntung dan membahagiakan hati. Mereka sebenarnya coba-coba saja tapi malah mendapat jodoh. Ini keberuntungan besar. Dan ketika hari-hari berikut tak banyak penantang yang berani mencoba karena satu demi satu mereka dirobohkan Kao Sin atau Chun Li maka sebulan kemudian pibu nyaris ditutup. Tak ada lagi yang maju. Suhu agaknya berhak memiliki Sam Kong Kiam itu. Ho Tai Hiap berseri-seri. Memang itulah yang diharap, dia akan menjagoi dunia dengan pedang keramat itu. Tapi ketika pendekar ini siap-siap melaporkan segalanya pada Kim Tai Jin mendadak seminggu menjelang penutupan terjadi peristiwa besar, peristiwa menggegerkan. Apakah itu? Mari kita lihat. Sama dengan-sama dengan DWKZ 0SM HN 0 Abu sama dengan-sama dengan. Sebulan setelah kemenangan berturut-turut dari Ho Tai Hiap. Pagi itu tak ada penantang jago pedang ini menikmati arak di belakang taman. Wajah Hu Bengkui segar bersinar-sinar, tak ada rasa gelisah ataupun khawatir di wajah pendekar itu. Tapi ketika pendekar ini siap menenggak habis sisa araknya yang terakhir mendadak helaan napas terdengar di belakangnya, lembut. Ho Tai Hiap, selamat pagi. Maafkan aku. Ho Tai Hiap menjelat dari bangkunya. Belum pernah dia mendapat peristiwa macam ini, ada orang di belakang tanpa diketahui. Tentu saja jago pedang itu kaget dan otomatis mementak sambil menghantam lengan ke belakang. Angin yang dahsyat berkesur dingin, tajam dan menyeramkan. Tapi ketika pendekar itu tak melihat apa-apa dan kosong saja di belakangnya mendadak pendekar ini melongo terbelalak lebar, melihat bangku yang didudukinya pecah terhantam angin pukulannya. Eh setankah tadi Ho Tai Hiap terkejut, seketika bengong karena dia benar-benar tak melihat apapun. Di sekitarnya itu kosong dan tak ada orang. Tapi ketika dia celingukan ke sana-sini mendadak sapaan halus itu terdengar lagi. Ho Tai Hiap selamat pagi maafkan aku. Pendekar ini membalik. Dengan gerakan super cepat dia mengayun tubuh, berjungkir balik dan berseru keras menghantam ke asal suara itu. Sekarang gak melihat sesosok bayangan berdiri di situ, bayangan aneh karena kepalanya tertutup halimun. Pendekar ini terkejut. Tapi karena dia sudah melancarkan pukulan dan menghantam ke arah bayangan yang kini dilihatnya itu maka pukulannya tepat menghantam namun lenyap tak berbekas seolah tenaganya mengenai sesosok hantu yang tidak memiliki badan kasar. Iblis pendekar ini melayang turun. Siapakah tahu? Kini Hu Beng Kui melihat jelas. Sekarang dia sudah berhadapan dengan bayangan aneh ini, terkejut dan tergetar karena dari balik halimun itu sekonyong-konyong menyorot dua bola metu yang mengeluarkan sinar. Sinarnya tajam namun lembut, Hu Beng Kui tiba-tiba seakan lumpuh. Cepat pendekar ini mengerahkan tenaga batinnya dan maklum bahwa seseorang berkesaktian tinggi sedang dia hadapi, bukan main kagetnya pendekar ini. Tapi begitu lawan tersenyum dan dia ingat akan sesuatu mendadak jago pedang ini berseru tertahan teringat dongeng seorang tokoh dewa yang belum pernah dijumpai. Bu Beng Siansu. Bayangan itu mengangguk. Sekarang tawa lirih terdengar dari mulut bayangan ini bukan main lembutnya, bukan main sejuknya. Dan ketika pendekar itu tertegun dan terkesiap karena baru sekarang dia percaya akan tokoh dongeng ini maka pendekar itu jatuh terduduk dan berkedip-kedip. Siansu, ada apa kau datang? Kau sengaja mencari aku? Hu Beng Kui mengigil. Dia tak menyangka sama sekali bahwa dia akan didatangi tokoh dongeng ini nyaris tak percaya kalau tak melihat sendiri. Jago pedang ini terhenyak. Tapi ketika Bu Beng Siansu mengangguk dan mengeluarkan tawanya yang lembut segera pendekar ini sadar. Ya, maafkan aku, Tai Hiap. Aku datang memang sengaja mencarimu. Untuk apa? Bolehkah kita bicara terbuka tokoh dewa itu tersenyum? Aku datang bukan untuk merebut Sam Kong Kiam, Tai Hiap. Justeru ingin menyelamatkan dirimu dari pedang keramat ini. Hu Tai Hiap merah mukanya. Kiranya manusia dewa itu dapat menangkap pikirannya, tadi dia bertanya kaku karena mengira kakek dewa itu akan mengajak pibu. Tak tahunya. Justeru bukan dan tokoh dewa ini bahkan katanya hendak menyelamatkannya. Hu Beng Kui merasa aneh dan segera tertarik karena dia telah mendengar akan tokoh luar biasa ini, yang kedatangannya senantiasa membawa berkah dan belum pernah terdengar Bu Beng Sian Bu mencelakakan orang lain. Manusia dewa ini sudah dikenal kearifannya, disamping kesaktiannya yang tak lumrah manusia. Tadi dia telah membuktikan itu pukulannya amblas tanpa bekas, padahal sebongkah batu sebesar gajah akan hancur terkena pukulannya itu. Maka tertarik dan berdebar mendengar kata-kata kakek dewa ini segera Hu Tai Hiap menjura dan membungkukan tubuh, betapapun keramahan dan kelembutan kakek itu pantas disambut hormat. Silahkan, aku siap bicara terbuka, Sian Su. Mohon petunjukmu kalau memang ada. Hektometer, tentu ada, Tai Hiap. Dan ku harap kau tidak tersinggung. Aku tidak tersinggung, silahkan Sian Su bicara, dan ketika kakek dewa itu tersenyum dan memandangnya bersinar-sinar segera kakek ini bertanya. Betulkah Sem Kong Kiam telah berada di tanganmu? Betul, Hu Beng Kui tak perlu berbohong. Dan kau menantang semua orang Kang Ou untuk mempertahankan pedang ini. Hektometer jago pedang itu mengelak. Aku sebenarnya ditantang hingga berbuat seperti itu, Sian Su. Istana mengujiku untuk melihat apakah aku pantas atau tidak memegang Sem Kong Kiam. Baik, aku sudah dengar itu. Tapi kenapa kau menerima? Hu Beng Kui mengerutkan alis. Aku menerima karena ditantang, Sian Su. Aku tak mau disangka takut. Dengan melibatkan pula anak-anak dan murid duhamu. Hektometer, jujur saja, Hu Tai Hiap. Aku melihat masih ada yang lain di samping ini. Dan inilah yang berbahaya. Hu Beng Kui terkejut. Sian Su tahu. Tentu aku tahu apa yang terkandung di hatimu, Tai Hiap. Karena itu aku hendak memberi tahu sebelum semuanya terlambat. Hu Beng Kui mengedikan kepala. Maaf, ini sebenarnya urusan pribadiku, Sian Su. Masakah orang lain mencampuri dan mengorek-ngorek apa yang semestinya tak perlu diketahui orang lain apakah Sian Su tak merasa mencampuri urusan ini? Hebat kata-kata ini. Dengan tajam dan getas Hu Beng Kui telah menyatakan bahwa kakek dewa itu adalah orang luar, semestinya kakek itu marah. Tapi Sian Su yang tertawa dan tersenyum lembut mengangguk. Benar, ini memang urusan pribadimu, Tai Hiap. Tapi jujurkah kau dengan melibatkan orang lain pula? Lihat anak-anak dan muridmu itu. Mereka juga termasuk orang lain dan bisa menerima akibat dan sepak terjangmu. Masihkah ini masalah pribadi dan tidak bisa dibilang masalah bersama? Ingat, kalau kau jujur dengan kata-kata pribadi itu seharusnya kau tak melibatkan orang lainnya, Tai Hiap. Karena betapapun anak-anak dan muridmu itu tetap bukan kau. Mereka adalah orang lain, mereka terlibat dan sengaja kau libatkan hingga masalah ini tidak bisa dibilang pribadi melainkan masalah kau sekeluarga, kau dan anak-anak muridmu. Ku Bengkui tertegun. Kau tak jelas? Aha, marilah melihatnya baik-baik. Urusan yang dinamakan pribadi semestinya urusan yang hanya ditanggung orang per orang oleh yang bersangkutan. Jadi tak benar rasanya kalau orang lain dilibatkan meskipun orang lain itu adalah anak sendiri dan murid sendiri. Dan karena kau telah melibatkan anak muridmu ini maka aku datang untuk memberitahu bahwa kau tak cukup jantan untuk memikul sendiri masalah yang kau sebut pribadi ini. Ku Bengkui terkejut. Sian su bicara apa? Ah aku sudah bicara jelas, Tai Hiap. Bahwa masalah yang kau anggap pribadi ini semestinya kau tanggung secara pribadi pula, tidak melibatkan yang lain meskipun mereka itu anak-anakmu sendiri atau muridmu sendiri. Tapi mereka putra-puteriku, mereka muridku. Ya, namun mereka tetaplah mereka, Tai Hiap. Mereka bukanlah kau. Mereka adalah pribadi-pribadi lain yang memiliki pula keinginan atau pendapat pribadi. Ku Bengkui mengerutkan kening. Sian su, apa sebenarnya yang kau inginkan di sini? Coba kau bicara jujur saja. Aku masih tak mengerti. Hektometer, kalau begini baiklah, Tai Hiap. Terus terang aku hendak menyatakan bahwa aku tak menyetujui tindakanmu. Kau salah. Kau dapat membahayakan orang lain dengan perbuatanmu tentang masalah ini. Urusan Sam Kong Kiam seharusnya diselesaikan dengan kera jujur dan wajar. Ini keterus teranganku. Sian su hendak maksudkan bahwa Sam Kong Kiam diserahkan ke istana? Kakek Dewa itu tertawa, kenapa kau bertanya dengan emosi? Tersinggungkah dirimu, Hu Tai Hiap? Aku tak perlu menjawab ini kalau kau mendapatkan pikiranmu yang jernih. Kau dikuasai nafsu pribadi lalu sementara jago pedang itu memerah mukanya kakek ini tiba-tiba membalik. Tai Hiap, coba lihat ini. Barangkali kau dapat menemukan inti sarinya dan mencorat-coret di tembok yang kokoh, kakek ini mengukir huruf-huruf indah. Mengguncang langit menggetarkan bumi terhunjam pengah sepotong besi. Tiada peduli kanan dan kiri itulah pedang tiga dimensi kaku, dingin dan mati sekarang. Apa artinya ini kenapa dikejar dan dicari bukankah yang amat berarti masih bukan milik sendiri? Karena itu, sungguh bodoh si manusia buta yang terkidung nafsu dan lobak yang tersesat menumpuk dosa sampai ajal merenggut tiba. Nah, kau mengerti? Tai Hiap Siansu membalik menghadapi jago pedang itu lagi, selesai mencoretnya. Ataukah kau masih kurang jelas? Tulisan itu jelas, tapi aku tak mengerti. Hektometer, kau tak mengerti karena kau belum menghayatinya, Tai Hiap. Kalau sudah tentu kau akan mengerti. Ilustrasi ini adalah gambaran dirimu, juga banyak orang lain di dunia. Karena itu renungkan sejenak dan jangan buru-buru bertanya. Ku Bengkui bingung. Bagi dirinya, itu tak lebih dari sekedar coretan halus kakek dewa ini. Bait pertama agak menyeramkan. Dan ketika dia menjeleng tetap belum mengerti maka Bu Beng Siansu memberi sedikit petunjuk. Inti syair ini pada bait kedua. Dapatkah kau menangkap? Ku Bengkui tertegun. Dia memperhatikan bait kedua itu, berpikir keras dan mengulang-ulang kalimatnya. Belum juga berhasil. Dan ketika dia menggeleng dan bertanya apa artinya itu maka Bu Beng Siansu tertawa lembut dan berkata sambil menghela nafas. Baiklah, rupanya kau belum dapat juga menangkap, Tai Hiap. Barangkali sesuatu harus terjadi dulu baru kemudian kau mengerti. Syair ini sederhana, tapi intis harinya amat tinggi. Kalau kau belum mengerti percuma juga ku katakan sekarang. Manusia cenderung mendapat kesusahan dulu sebelum memetik hikmahnya, biarlah kau rasakan itu sebelum terbuka kesadaranku. Hanya, sebelum kita berjumpa lagi dalam pertemuan berikut bolehkah ku tanya satu hal padamu? Apa yang hendak Siansu tanyakan? Kurang bahagiakah hidupmu ini? Kurang enakah Hu Bengkui terkejut? Apa yang Siansu maksudkan? Jelas, aku hanya bertanya tentang itu, Tai Hiap. Kurang bahagiakah hidupmu ini? Kurang enakah? Hu Bengkui mendelong. Tiba-tiba dia bingung, pertanyaan itu membuatnya berdebar. Entah bagaimana mendadak dia berdesir, ada sesuatu yang serasa disodokan ke ulu hatinya. Jago pedang ini tertegun. Dan sementara dia bengong tak menjawab tiba-tiba kakek dewa itu berkata lagi nah, Kalankah sudah merasa enak sebaiknya sadari keberuntunganmu ini, Tai Hiap. Aku khawatir kau bakal kehilangan segala galanya gara-gara urusan Sem Kong Kiam. Aku tidak mendahului di depan, tapi seorang anakmu akan hilang bila teindakanmu ini diteruskan. Hu Bengkui terkesiap. Kata-kata kakek dewa itu seakan ramalan baginya, ramalan mengerikan. Jago pedang ini mundur selangkah dan pucat mukanya. Hampir dia marah mendengar kata-kata itu. Tapi ketika dia hendak membantah dan tersinggung tiba-tiba Bu Bengk Sian Su lenyap berkelebat meninggalkan dirinya. Hu Tai Hiap aku tak bermaksud menyakiti siapapun. Kalau ada kata-kataku yang tak enak bagimu maafkanlah. Sampai jumpa lagi.